Selamat datang di Kelurahan Pekelingan, Kecamatan Kresik, Kabupaten Kresik, Jawa Timur. Pekelingan merupakan sebuah kelurahan yang berada di Kecamatan Kresik, tepatnya berada di utara Kelurahan Bedilan dan diapit oleh Kelurahan Kebungson di sebelah timur dan Kelurahan Kemuteran di sebelah barat. Berdasarkan catatan sejarah, Pekelingan telah berdiri sejak tahun 1880. Nama Pekelingan berasal dari kata Kelingan yang menjadi saksi bisu penerimaan sebuah peti bayi bernama Joko Samudro. Secara administratif, Pekelingan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.226 jiwa dengan 2 RW dan 7 RT. Rata-rata industri di Pekelingan merupakan industri kecil dan menengah dengan beberapa komoditas yang ditawarkan seperti songkok, kerajinan tas, fashion and craft, hingga usaha makanan. Songkok lukis merupakan salah satu produk yang banyak diproduksi dan menjadi ciri khas serta menjadi komoditas unggulan kelurahan Pekelingan sekaligus Kabupaten Kresik. Beberapa merk dagang usaha songkok masyarakat Pekelingan antara lain Awing, Klengkeng Mas, Wahana, dan lainnya telah dikenal baik di kanca nasional hingga internasional. Usaha-usaha tersebut telah memasarkan produknya secara online melalui marketplace. Pekelingan memiliki potensi wisata bertajuk wisata sejarah dan jagar budaya yaitu Kampung Kemasan. Perkampungan tersebut terletak 200 meter di sepanjang jalan Nyai Ageng Arem-Arem dan berjarak sekitar 700 meter dari alun-alun kota Kresik. Kampung Kemasan merupakan kawasan permukiman yang terdiri dari bangunan lama yang berumur 50 hingga 100 tahun. Bangunan pada Kampung Kemasan memiliki ciri khas pada gaya arsitektur yang digunakan. Gaya arsitektur Eropa dapat dilihat pada pilar-pilar penyangga atap, jendela, serta ornamen dinding. Sedangkan gaya arsitektur Cina dapat dilihat pada atap dan pemakaian warna serba merah. Banyak pengunjung yang datang ke Kampung Kemasan dengan berbagai tujuan, antara lain sekedar berwisata, bersua foto, foto pre-wedding, dan objek penelitian bangunan kuno. Jika Anda ingin memiliki koleksi foto-foto keren seperti ini, Anda dapat menambahkan Kampung Kemasan sebagai destinasi wisata Anda selanjutnya. Setelah menikmati pemandangan Kampung Kemasan, Anda dapat menikmati kuliner yang ada di sekitar pekelingan seperti martabak usus, pentol cakmanto, bakso iga sapi, dan masih banyak lagi. Pekelingan juga menjadi tempat yang strategis karena dekat dengan pusat oleh-oleh jajanan khas gresik seperti Bumuzana dan Sari Kelapa. Terima kasih telah menonton! Selain jajanan di sekitar pekelingan juga terdapat beberapa penjual makanan khas gresik seperti nasi kraw. Terima kasih telah menonton!